Oke guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar. Bingkel servis gitar di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ada di IG, ada di Facebook. Konten ini Youtube, Filosofi Gitar, semua ngebahas tentang gitar. Mulai dari tip, trik, tutorial, review, Q&A, unboxing, recording, cover lagu, ngobrol-ngobrol. Pokoknya semua tentang gitar. Jadi buat kalian yang baru nontonin channel ini, boleh minta subscribe-nya dulu supaya channel ini makin berkembang. Dan saya makin semangat bikin konten-konten tentang gitar. Di video kali ini, saya ada kabar bagus buat pencipta gitar di Indonesia. Karena gini, Plong. Kita Alhamdulillah dipercaya beberapa brand, Plong. Untuk jadi distributor resmi. Jadi dealer resmi. Kita sebelumnya kan udah ada Delta sama Hex. Kali ini, Segovia menunjuk Filosofi Gitar. Anjir. Jadi gue dikirimin surat, Plong. Surat cinta dari distributor resmi, Segovia. PT Instrument Musik Bersama. Bosnya langsung lo yang nelfon gue, Plong. Instrumen Bersama? PT Instrument Musik Bersama. Jadi, sebelum kita panjang lebar ngebahas. Kali ini kita bukan mau unboxing sama review. Tapi tetap nanti kita kasih lihat punya line apa aja di Segovia yang bakalan kita jual di Filosofi Gitar. Nanti keunggulannya apa aja. Tapi saya mau nyampein juga sebelumnya tentang pendistribusian gitar Segovia di Indonesia. Jadi, saat ini, Gitar Segovia menunjuk PT Instrument Musik Bersama sebagai distributor resmi di Indonesia. Sekali lagi ya, distributor resmi Segovia. Mungkin kalau lo tau nih, Plong, Ibanez itu punya distributor resmi bahana. Ya, terus merek-merek lain punya distributor resmi kayak misalkan, apa sih kalau Yamaha tuh? F310. F310 mas, tipennya. Ya, contohnya kayak, kayak ini aja deh, Ibanez. Ibanez punya distributor resmi itu bahana Indonesia. Terus kalau Tanglewood, Citra Inti Rama ya kalau nggak salah. Nah, kalau Segovia punya distributor resmi, PT Instrument Musik Bersama. Dan dia menunjuk filosofi gitar untuk jadi dealer resmi. Ini kabar baiknya. Gue sih jujur aja, termasuk kaget, bangga gitu ya. Sekelas PT yang udah jatuhnya PT, jadi distributor resmi untuk satu gitar di Indonesia ngubungin filosofi gitar. Yang menurut gue filosofi gitar tuh sebenernya bengkel biasa aja. Di Youtube juga baru mulai, tapi mereka udah percaya. Suatu kebanggaan juga nih, Bu. Buat gue pribadi, buat gemplong juga sebagai kameramen, lu bangga nggak, Plong? Sebagai tukang asisten filosofi gitar, kita harus bangga dong. Dan next masih ada lagi, Plong. Kita ada kerjasama lagi, nanti kita buatin juga. Bengawan, yang lokal itu. Kita pernah review tuh. Nanti kita bahas juga. Nah, kali ini kita mau konsen ke Segovia. Jadi, Segovia selama ini, yang beredar itu ternyata, Plong, di pasaran itu belum ada distributor resminya. Jadi, apa ya, kalau menurut gue, kita masih abu-abu ini sebenernya barang resmi atau nggak sih? Pertanyaannya gitu kan, kalau nggak ada distributornya, kayak lo beli Blackberry deh dulu. Blackberry aja dulu banget ya. Tapi gue kasih contoh gini deh. Blackberry judulnya kan dulu ada, lo mau nggak yang murah, tapi black market? Kan kita nggak tahu tuh, ini barang asal-usulnya dari mana sih? Ada garansi nggak sih? Lalu handphone kan gitu ya? Terus di kartu sini itu ada kelengkapannya apa aja sih? Ya, mungkin kurang lebih seperti itulah. Jadi, selama ini Segovia yang beredar selama ini tuh gimana, Bang? Ya, itu tadi saya bilang analoginya kayak ada Blackberry yang black market, ada yang sudah distributor resmi, ada garansi gitu kan distributor ya? Kurang lebih 100%. Nah, saya menekankan di sini saat ini, mengabarkan kalau Segovia sudah memiliki distributor resmi, guys. Ya, yang tadi saya bilang, PT Instrumen Musik Bersama. Dia itu punya dealer resmi juga, kalau nggak salah, Jowili loh. Jogja. Itu mah kan udah toko besar ya? Kita dipercaya nih, bengkel kecil kayak gini dipercaya, Alhamdulillah. Bersyukurnya gue kayak gitu. Bisa disejajarkan dengan Jowili nih yang kualitas sejauh di atas Filosof Ginter sebenarnya. Alhamdulillah. Sambil kita buka, sambil gue kasih tau, kok jadi gugulah sih? Kasar banget gue ngomongnya. Jadi dia punya tiga line up. Saat ini ya, punya tiga line up. Apa aja nanti kita buka mulai satu persatu. Dan kalau dari distributor resmi tuh belinya keunggulannya apa aja, Bang? Terus kalau beli lewat Filosofi Gitar, itu keunggulannya apa aja? Nanti kita kasih tau sekalian kita buka satu-satu. Jadi ini tadi sore baru sampe gitarnya. Dari distributor resminya. Huh, gue sebutin terus nih. Distributor resmi. Karena apa? Ini pake truck tadi, Bang? Iya, nganternya aja ada surat jalannya resmi banget gitu ya. Bang, kalau beli lewat distributor resmi, itu emang enaknya apa? Ya, seperti analogi tadi. Walau ada dua versi yang black market, atau yang kita nggak tau secara legalitasnya ini barang gimana awalnya itu. Apakah barang yang lolos QC atau barang yang kurang bagus gimana? Yang sama, yang distributor resmi yang udah jelas kualitas produknya. Jadi kalau beli di distributor resmi, sudah jelas dong kualitasnya. Nggak usah dipertanyakan. Artinya barangnya, kualitas QC-nya sudah pasti oke. Apakah betul seperti itu? Sama varian yang di distributor resmi ini, beda plong sama yang kita beli sebelum-sebelumnya. Karena kan sebelumnya udah banyak beredar dong. Segovia udah banyak beredar kan? Titip beli sini juga udah banyak. Nah, kalau versi distributor resmi itu udah apa? Baru buka box-nya aja, kita udah dikasih penampakan kayak gini nih. Ceng-ceng-ceng. Geek bag cuy, bukan soft case ya. Ada bordirnya Segovia nih, kayak gini nih. Tuh. Tuh. Dapat geek bag. Geek bag resmi dari Segovia. Terus, kita langsung ke dalamnya. Jadi, ciri-ciri kalau nanti kalian beli lewat distributor resmi, toko dealer resminya. Kan dealer resminya nggak cuma filosofi kita. Ada Jobili salah satunya. Ada, nanti banyak deh. Pokoknya kalau beli Segovia yang resmi, nih ciri-cirinya, dapet tas Segovia juga. Karena ini nggak sembarangan dong. Toko-toko yang lain, kalau beli Segovia, saya kok nggak dapet tas Segovia-nya. Ini seri yang apa, kita cek dulu ya. Karena dia ada tiga tipe yang dikirimin ke kita. Semua line-up yang dijual distributor resmi, ada additional pre-amp-nya. Di antaranya pake pre-amp Fisman Isis Plus, dan pake Artec. Artec atau Astec? Nanti saya lupa, nanti kita lihat lagi. Ini seri yang... Nah, ini yang DW07GN. Ini yang banyak pere dari pasaran ya. Tapi versi distributor resminya, selain dapet Geek Bag, dipasangin Fisman guys. Fisman Isis. With digital tuner, udah ada bus, treble, dan pace. Tuh. Jadi, saat ini yang kita pastikan adalah, kalau versi distributor resmi, dapet tas Segovia, sama pre-amp-nya, pakai Isis Plus. Mungkin ini, kalau yang ini, kita udah banyak tau ya. Ini kita keep dulu. Ini kalau... Di sini dulu, plong. Kita nggak review. Nanti review ada kontennya masing-masing. Segovia plus Isis itu kayak apa sih? Nanti kita bikinin kontennya. Kali ini kita cuma perkenalan, kalau... Filosofi Gitar sudah menjadi delar resminya Segovia. Yang ini... Satu lagi kita buka ya. Masih sama. Dapet... Geek bag. Nanti saya kasih tau juga, kualitas geek bagnya kayak apa sih bang? Bagus nggak sih? Tapi yang jelas ini tebal. Ada busanya. Keren. Warnanya biru, donker. Ini yang seri... Ini masih menjadi ciri khas Filosofi Gitar ya, kalau ngonten. Ternyata... Ini kita bikin kontennya malam ya, guys? Masih banyak anak-anak. Gue bingung dong, plong. Pasan tadi kita belum ngonten... Sepi ya? Sepi. Nggak ada anak-anak main. Tau banget. Tapi pas giliran kita ngonten, anak-anak itu berkeliaran di sini. Tapi itu menjadi ciri khas ya, bang? Jadi ciri khas Filosofi Gitar. Ini yang... Tuh, ada model baru lagi nih. Jujur, gue baru pernah pegang nih. Selama ini gue selalu pegang yang D-Dreadnought itu. Yang D-07 atau D-W-07. Kali ini yang kita pegang adalah F-07 G-N. Tuh. Masih dengan... Eh, nggak kelihatan nih. Fismen Isis. Ini masuknya Valk atau Concert sih ya. Atau OM. Tapi F. F itu kan berarti Valk ya. Tapi nanti kita pastikan lagi nih. Tapi yang jelas masih semua tipe masih O-Laminet. Semua tipe masih O-Laminet. Dan yang ini pakai Isis. Ini Valk atau Concert ya. Nanti kita pastikan lagi. Ini di... Kita review di konten selanjutnya. Itu tipe kedua guys. Jadi yang tadi ada D-W-07. Yang barusan ada F-07. Masih sama dengan... Fismen Isis Plus. Nah sekarang ini yang di meja. Ada... Masih sama dengan... Geek bag-nya. Nanti geek bag-nya kita review belakangan ya. Sekarang kita kasih tau line up-line up-nya dulu. Jika saya kasih tau juga harganya nih. Berarti ini yang cut away nih. Karena dia juga ada cut away-nya guys. Saya juga baru tau. Banyak juga yang breder yang sunburst. Tapi saat ini kita dari distributor. Belum ada lanjutan info. Karena yang saat ini resmi dijual adalah yang ini dulu. Tiga line up ini dulu. Nah. Ini yang FC-07 GM. Ini yang cut away guys. Ini PM-nya pake apa sih dia? PM-nya masih aktif. Tapi belum dapet baterai. Ada tunernya bro. Tapi tunernya belum digital tuner. Ini disingkirkan dulu deh bro. Gue mau bahas geek bag-nya. Geek bag-nya keren nih. Ini geek bag-nya aja menurut gue harganya mungkin 200 ribuan nih. Kalau di rupiah kan kali ya. Nih. Kita kasih satu line up yang cut away-nya. Masih sama dengan all laminate. Cuma yang kali ini pre-amp-nya berbeda guys. Set. Nanti kita fotoin pre-amp-nya. Kita kasih tau. Apa namanya. Merek pre-amp-nya. Tapi yang disini yang jelas pre-amp-nya pake pre-amp aktif. Ada tunernya tapi belum digital. Ada volume. Ada treble. Ada bass. Nih yang cut away. Bodinya lebih slim ketimbang yang red note. Sama yang tadi FU juga lebih slim. Jadi ini mungkin buat kalian yang suka suara-suara dengan gitar dengan clarity yang lebih jelas. Mungkin bisa pilih varian yang ini. Ini apakah udah dicuning? Ternyata belum dicuning. Jadi ada tiga line up yang tadi ini saya taruh dulu ya. Pasti nanti kita akan review satu persatu. Speknya kita terangin semua. Tapi yang jelas kita mau nyampein disini intinya adalah kita sudah menjadi dealer resmi dari Segovia. Tiga line up yang akan dijual. Ada tiga yang tadi. DW07 akustik elektrik. Sudah Fisman Isis. Terus ada F07. GN yang sudah juga pake Isis. Dan ini seri yang cut away. Pre-amp-nya... Rupa gue lagi namanya, Plong? Gue masih ingat ya? Artek apa Aztek? Nanti kita... Kita pastikan lagi. Sama... Geekback-nya kita kasih tau. Pada saat ini, info-info terbaru saat ini, setiap pembelian dapet Geekback. Nih, itu Geekback-nya. Dalamnya kayak apa bang? Dalamnya tebel nih. Ininya ada busah tambahan. Yang menurut gue pribadi ini kalau dijual mungkin Rp200 ribuan. Tebel, nyaman sepertinya. Warnanya ini yang gue suka. Biru donker. Ininya, bordirnya warna... Putih atau silver? Entah nanti ada tambahan lagi. Mungkin sepertinya dapet... Strap juga katanya. Tapi saat ini belum ada strap-nya. Nanti kita pastikan lagi di konten selanjutnya. Dapet kelengkapannya apa aja. Materialnya apa aja. Kualitas pre-amp-nya kayak gimana. Kualitas suaranya kayak gimana. Harganya saya kasih tau aja. Kalau yang sekarang itu, yang D-W07. yang D-W07, yang Red Naut, akustik elektrik udah Fisman itu. Rp1850. Yang F-07, Rp1850. Nah yang cutaway ini, F-C07. Dia Rp1,7. Berapa nanti harga? Pastinya kita lanjut di konten selanjutnya. Semua dapet gig bag. Menurut gue jatuhnya murah banget sih. Gitar Rp1850. Dapet kualitas seperti Segovia. Pre-amp-nya udah Fisman Isis. Ditambah dapet gig bag lagi. Yang harganya udah mungkin sekitar Rp200.000. Ditambah. Kita kasih bocoran juga. Beli gitar Segovia. Dapet garansi, Plung. Garansi, Pak. Gila nggak ya? Dapet garansi. Jadi, kelistrikan yang pre-amp-nya. Kalau ada trouble selama 6 bulan. Dikasih garansi 6 bulan. Kalau ada 6 bulan ada trouble. Diganti baru. Kan gila ya? Karena jujur aja gue nggak mengalami hal ini di merek-merek besar lain. Ini gila juga nih Segovia berani ngasih garansi. Jadi setiap pembelian lewat dealer resmi. Sekali lagi, lewat dealer resmi dan distributor resmi. Itu barangnya ada garansinya. Kalau bridge-nya ngangkat. Bisa komplain. Bisa di... Apa namanya? Bisa diklaim. Terus kalau tuning mesinnya. Dryernya ada masalah. Bisa diklaim. Terus kalau pre-amp-nya bermasalah. Bisa diklaim. Asalkan 1. Belinya di distributor resmi. Del resmi. Itu. Jadi misalkan kalian beli. DW07 nih. Yang akustik elektrik. Tapi belinya bukan di dealer resmi. Bukan di... Distributor resmi. Ya nggak ada garansi. Cuma ini termasuk terobosan baru yang menurut gue berani juga mereka kasih garansi Segovia ini. Karena jarang alat musik apalagi gitar akustik yang masih harganya menurut saya masih medium udah nggak berani ngasih garansi. Ya gitu. Gue pernah dapet info dari customer claim garansi. Tahu nggak plong gitar mereka apa? Martin. Ya. Martin. Martin punya Omoyen lu ingat cinget. Halo Omoyen. Jadi Omoyen punya gitar Martin. Dia punya problem di gitarnya. Dia komplain pong. Dia email ke Martin. Lu tahu nggak apa yang terjadi? Dikirimin gitar baru guys. Tapi dia harus nunggu berapa bulan gitu ya. Jadi barangnya dikirim ke... Waktu itu dia belinya di MG kalau nggak salah. Dibalikin ke MG. Sudah balikin ke MG. Nanti dikirimin yang baru. Itu salah satu keunggulan ya kalau kalian beli di distributor resmi. Jadi kalau kalian beli distributor resmi selain... Menurut gue harganya murah banget. Rp 1,850. Dapet Wisman. Dapet Geek Bag. Entah nanti di selanjutnya ada tambahan lagi. Saya dengar-dengar info sih dapet strap. Tapi saat ini yang dikirim cuma gitar sama Geek Bag aja. Nanti kita lanjut info selanjutnya di konten selanjutnya. Dapet Geek Bag. Peaceman. Dapet tas Segovia. Eh itu tadi Geek Bag ya. Terus dapet garansi... Pre-amp. Tuner. Tuner. Mesin head. Atau kalau bridge yang ngangkat. Sama... Ternyata... Dia udah punya tim sendiri loh. Coba waktu? Setting. Jadi kondisinya ini kita udah setting semua. Kalau di tuning ini belum dicuning aja. Nanti kita coba di konten selanjutnya. Kita buktikan. Apakah... Benar gitarnya sudah dalam kondisi setting. Berarti kita gak ada kerjaan loh. Nanti. Kalau di filosofi gitar kan bisa di upgrade. Pinnya bisa di upgrade. Senarnya bisa diganti kayak leksir. Karena bawaannya ini kalau lihat dari tag yang terlampir. Eh gak kelihatan gelap ya. Dia Drio EXP. Tapi apakah kualitasnya bagus? Apakah kualitasnya... EXP itu kalau senarnya aja 200 ribuan kalau di toko ya? Setiap senarid yang dia pakai kan EXP dan udah pakai Nubon. Murah sih murah banget. Ini kalau kalian... Ada minat dengan Giner ini nih. Yang Valk. Ini Valk atau Concert saya gak tau ya. Nanti kita pastiin lagi. Yang Cutaway. Yang Akustik Electric. Harganya ini cuma 17 bra sekian gitu ya. Udah dapet gig bag. Ini barangnya gak banyak nih. Yang kayak gini nih. Ini kalau kalian ada minat nih. Langsung hubungin aja. Delar-delar resminya. Di kota-kota terdekat. Atau bisa ke filosofi gitar. Mau di upgrade bang. Gue mau beli yang itu di upgrade sekalian. Keren. Dulu gue pernah bikin konten. Gue masih inget gak belum kita pernah unboxing Segovia? Dulu itu kita belum ada kerjasama. Tapi gue udah pastikan barangnya bagus kan? Jadi bukan gara-gara kerjasama. Gue bilang bagus. Sebelum kita jauh-jauh. Kita sebelum jadi dealer resmi. Kita udah bilang. Gitar ini bagus. Harganya Rp 1,850. Kalian yang lagi ada kepikiran. Misalkan ada Cord AD810 EOP. Sudah dipastikan. Ini lebih baik. Terus. Apalagi sih Plong yang standaran segitu. FX. 1FX 310 ya. 1,5-1,6. Tanggung. Mendingan beli ini sekalian. Terus. Ada apa lagi ya. Ya antara itulah. Antara kalian mau kepikiran mau beli. Kalau ini nih. FSX. 315 nih kalau gak salah nih Yamaha. Masih better ini. Yang harganya mirip-mirip itu ya. Jadi. Kelanjutannya adalah nanti kita akan. Review semua. Apakah bener nih yang dibilang. Udah set bang. Mas Herfan. Gitar-gitar dari kita udah ada tim ini sendiri untuk set. Jadi ready to use. Kalau mau ke filosofi Gitar. Mau di upgrade. Silahkan upgrade. Mau settingan ala filosofi Gitar. Silahkan filosofi Gitar. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang mau rencana beli. Bisa langsung aja. Seperti biasa. Nomor WA bisnis kita ada di profile. Hubungin jam kerja aja. Slow response kita gak punya admin. Oke. Sementara infonya cukup. Nanti kita kasih info yang lebih. Detail. Lebih lengkap. Di konten selanjutnya. Karena kita akan review. Semua Gitar. Segovia. Versi distributor. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye. Sampai ketemu di konten selanjutnya.